Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita serta perlindungannya untuk kita dan untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia ini dari pandemi covid-19 yang terjadi di bumi kita. Baiklah, di pertemuan pertama kita di Google Classroom kali ini sedangkan membahas materi mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Apa itu getaran? Semua sejati ingin bertanya dulu, apakah kalian pernah melihat seorang yang menghipnotis orang lain dengan menggunakan kalung dan leontin? Oke, sekarang kalian bayangkan orang yang menghipnotis tersebut ada di depan kalian dan dia mulai menggerakkan kalung tersebut sehingga leontin tersebut ikut bergerak Leontin bergerak secara bolak-balik dan teratur melalui kanan dan kiri terus bergerak bolak-balik Nah, inilah yang disebut dengan getaran Jadi, getaran itu adalah gerakan bolak-balik dari suatu benda secara teratur melalui titik keseimbangan Lalu, di mana titik keseimbangannya? Kita lihat di gambar Di gambar, di titik O ini ini merupakan titik keseimbangan di mana titik keseimbangan itu adalah titik awal leontin itu dalam posisi diam Suatu simpangan terbesar yang dimiliki oleh benda yang bergetar itu dinamakan dengan amplitude di mana dilambangkan dengan huruf A besar dan memiliki satuan meter Salah satu contoh benda yang mengalami getaran adalah senar gitar Gelombang Perhatikan gambar yang ada di slide ini Di sini terdapat garis vertikal di mana diberitahu bahwa garis tersebut adalah sebuah perpindahan kemudian ada garis horizontal posisi kesetimbangan ada yang bergerak ke atas yang disebut dengan puncak dan yang bergerak ke bawah disebut dengan lembah Apakah ini dikatakan sebuah gelombang? Iya, ini adalah gelombang tapi kita perlu mengetahui ada berapa banyak gelombang yang ada di sini kita harus tahu terlebih dahulu bahwa satu gelombang terdiri dari satu puncak dan satu lembah jadi dari gambar ini kita bisa tahu ada berapa gelombang? ada dua karena setiap satu gelombang itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah lalu gelombang itu apa? gelombang itu adalah suatu getaran yang merambat dan gelombang itu terjadi disebabkan oleh adanya sumber getaran berdasarkan energinya gelombang dibedakan menjadi dua yaitu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik di mana gelombang mekanis ini adalah gelombang yang perambatan gelombangnya memerlukan medium atau perantara contohnya pada gelombang tali gelombang air dan gelombang bunyi sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium atau zat perantara contohnya pada gelombang cahaya perhatikan kedua gambar yang ada di sini gambar sebelah kanan dan gambar sebelah kiri apakah kedua gambar ini merupakan gelombang? ya, kedua gambar ini merupakan gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya gelombang dibedakan menjadi dua yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal lalu yang mana gelombang transversal dan gelombang longitudinal? kita lihat ternyata di sebelah kanan merupakan gelombang transversal dan di sebelah kiri merupakan gelombang longitudinal di mana gelombang transversal ini gelombang yang memiliki arah rambat tegak lurus terhadap arah getarnya dan setiap satu gelombang terdiri atas satu bukit dan satu lembah contohnya pada riak air sedangkan gelombang longitudinal merupakan gelombang yang memiliki arah rambat jajar dengan arah getarnya dan gelombang longitudinal ini terdiri atas satu rapatan dan satu regangan contoh dari gelombang longitudinal adalah pada selinki atau pada pegas serta gelombang bunyi hubungan antara panjang gelombang, frekuensi dan cepat rambat sekarang kita mulai ke persamaan dimana disini dituliskan bahwa V sama dengan lambda per T ini dibacanya lambda lambda itu adalah panjang gelombang satuannya meter sedangkan V ini adalah cepat rambat gelombang satuannya meter per sekon ini dibacanya per ya atau bagi dan T dan T besar ini adalah waktu satu periode gelombang satuannya sekon karena T sama dengan satu per F maka cepat rambat gelombang dapat dinyatakan dengan persamaan V sama dengan F per lambda dimana F ini adalah frekuensi dan satuannya Z dilambangkan dengan huruf H besar dan Z kecil jadi ketika nanti disoal kalian ditanya berapa cepat rambat gelombangnya sedangkan yang diketahuinya adalah panjang gelombang dan waktu satu periode maka kalian gunakan persamaan yang ini dan jangan lupa ini dibuat segitiga ajaib seperti yang sebelumnya sudah pernah diajarkan ketika di soal kalian ditanyakan frekuensi yang diketahuinya adalah kecepatan dan waktu maka kalian juga gunakan rumus yang ini ingat ya jangan lupa dibuat segitiga ajaib terlebih dahulu nanti kalian sesuaikan dengan apa yang ditanyakan di dalam soal tersebut lanjut selanjutnya ada bunyi bunyi yaitu sesuatu yang dapat didengarkan yang dihasilkan oleh benda yang bergetar suatu benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi pernah tidak kalian merasa bahwa ketika malam hari suara itu terdengar lebih keras dibandingkan ketika siang hari ya merasa seperti itu kan baik disini akan diberitahu ternyata yang menyebabkan suara ketika malam hari itu terdengar lebih keras daripada suara ketika siang hari adalah semakin rendahnya suhu udara maka semakin besar kecepatan bumi kecepatan bunyi jadi semakin rendah suhu udara maka semakin besar kecepatan bunyinya karena ketika malam hari suhu udara itu cenderung lebih dingin bunyi ini dibedakan atas dua yaitu frekuensi dan karakteristik bunyi karakteristik bunyi ini dibedakan menjadi tinggi rendah dan kuat lemah bunyi nada yang ketiga warna dan kualitas bunyi dan yang keempat ada resonansi bunyi mari kita lihat frekuensi bunyi jenis-jenis dan frekuensi bunyi jadi jenis bunyi itu dibedakan menjadi tiga yang pertama ada infrasonik dimana infrasonik ini memiliki frekuensi bunyi kurang dari 20 hertz dan hanya dapat didengar oleh jangkrik angsa dan kuda kemudian yang kedua ada audiosonik adalah jenis bunyi yang memiliki frekuensi 20 hertz sampai 20 ribu hertz dan dapat didengar oleh manusia jadi manusia itu mampu mendengar suara dengan frekuensi diantara 20 hertz sampai dengan 20 ribu hertz dan disebut dengan jenis bunyi audiosonik yang terakhir ada ultrasonik dimana ultrasonik ini memiliki frekuensi lebih dari 20 ribu hertz dan hanya bisa didengar oleh kelelawar dan lumba lumba mampu mendengar mendengar suara di bawah 20 hertz dan di atas 20 ribu hertz karena apa? karena manusia ini hanya mampu mendengar di bunyi audiosonik dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu hertz hukum hukum dan pemantulan bunyi ini dibedakan menjadi tiga ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli bagaimana contohnya? pernahkah kalian berbicara di dalam ruangan? ketika kalian berbicara di dalam ruangan kalian akan mendengar suara itu lebih keras namun ketika kalian berbicara di luar ruangan dengan volume yang sama ketika kalian berbicara di dalam ruangan di luar itu akan terdengar lebih pelan kenapa? karena ketika kalian berbicara di dalam ruangan akan ada dinding yang akan memantulkan suara kalian sehingga suara akan terdengar lebih keras dibandingkan ketika kalian berbicara di luar ruangan meskipun dengan menggunakan volume suara yang sama kemudian yang kedua ada gaung dan kerdam gaung dan kerdam adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas dan yang terakhir ada gema gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli dimana kita bisa merasakan gema ketika kalian berteriak di lereng gunung atau di lapangan terbuka suara tersebut akan memantul ya akan memantul namun datangnya tidak bersamaan datangnya setelah suara asli atau bunyi asli itu terdengar itulah yang disebut dengan gema lanjut yang terakhir yaitu mekanisme pendengaran pada manusia mekanisme pendengaran manusia diawali pada lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara gelombang tersebut akan masuk dan akan menggetarkan gendang telinga atau disebut juga dengan membran timpani getaran yang berada di membran timpani ini akan ditransmisikan atau akan diteruskan melintasi telinga bagian tengah dan melalui tiga tulang kecil apa saja tulang tersebut ada tulang martil tulang landasan dan tulang sanggurdik setelah suara tersebut getaran tersebut masuk ke dalam tiga tulang kecil yang berada di telinga tengah ini akan ditransmisikan getaran dari tulang sanggurdik ditransmisikan kemana ke telinga bagian dalam di telinga bagian dalam ini melalui membran jendela oval ke klokea jadi dari tulang sanggurdik ditransmisikan ke telinga dalam melalui jendela oval dibawanya ke klokea dan di dalam klokea ini terdapat cairan limfa cairan limfa yang berada di dalam ruang klokea ini di dalamnya terdapat suatu organ nama organnya adalah organ korti ketika getaran tersebut sudah berada di dalam organ korti di dalam organ korti ini terdapat cairan sel-sel rambut yang sangat peka terhadap reseptor getaran yang sebenarnya sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam klokea jadi ketika sudah menerima getaran sel-sel rambut yang berada di dalam nya itu akan bergerak nah pergerakan ini yang terjadi di dalam klokea akan menstimulasi jadi nanti getaran yang diterima ini akan diteruskan ke sarap auditori ada dimana sarap auditorinya sarap auditori ini dibawa ke otak dan barulah suara itu akan dapat didengar oleh manusia baik demikian penjelasan untuk materi getaran gelombang dan bunyi jika ada yang ingin ditanyakan kalian silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar dan dikerjakan latihan soalnya dengan jujur dan teliti semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat dimengerti dan bisa menjadi amal baik untuk saya demikian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati